Desa Hewa juga itu parah juga ternyata, tapi terdampak juga. Kami tadi di lokasi, kami karena belum pernah masuk ke disitu, kami lihat memang parah. Untuk hari ini kita evakuasi bersama dengan tim Sarpobitan, khususnya dengan teman-teman dari Brimob, Maumere, di Desa Hewa, Kecamatan Julangitang. Di situ kita lihat situasinya dan kondisi di perumahan dan warga memang sangat terdampak sekali dengan abu putam dan material-material putam dari Gunung Api Rotobiot laku. Sehingga kita menyerahkan tim dan dibantu dengan armada yang sudah disiapkan dari Tengka Floris Timur untuk mengevakuasi warga yang berada di Desa Hewa. Ini hampir sebagian besar warga dari Desa Hewa yang kita evakuasi. Total untuk armada yang kita siapkan, yang digunakan tadi ada delapan armada. Enam, lima dam trek, kemudian dua kendaraan truk dari Basarnas, dan satu dari warga Desa Hewa sendiri. Diperkirakan hampir tiga ratus warga ya, tiga ratus jiwa. Karena ada delapan dam trek, ada tiga, eh delapan trek, bukan delapan, bukan delapan trek yang tadi kita gerakkan dan semuanya, berhasil semua sudah dievakuasi ke tempat ini, di WTB ini, dalam kondisi aman. Dan masih ada warga, masih ada warga di Desa Hewa dengan Liang Bari. Ini menjadi fokus kita hari ini, di dua tempat itu, mudah-mudahan sampai dengan sore semuanya bisa kerealisasi semua. Itu sudah berapa desa yang tim cari evakuasi? Total semua berapa desa yang sudah di evakuasi? Kalau ditambah dengan Desa Hewa ini, sementara delapan. Sementara delapan ditambah dengan Desa Hewa yang ini. Karena Desa Hewa awalnya tidak masuk desa yang terdampak. Ya, terdampak, tetapi dalam informasi yang terakhir dan dampak dari tingginya erupsi yang kemarin menyebabkan Desa Hewa juga itu parah juga ternyata. Terdampak juga. Kami tadi di lokasi, kami karena belum pernah masuk ke disitu, kami lihat memang parah, semua parah. Jadi, ini perlu juga diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan dan tidak dievakuasi, maka akan kesulitan untuk akses kami masuk ke dalam. Begitupun juga dengan pemerintah yang menyebabkan memberikan bantuan. Baik itu logistik dan lain-lain. Sementara erupsi ini masih terus berlangsung. Jangan sampai kami seperti kejadian kemarin, pada saat evakuasi, kita bisa terjepak, karena erupsi masih meningkat. Kami cari saja masih ada erupsi. Awalnya kami sempat untuk berkumpul dulu di Boru, di Bulang Gitang, tetapi karena kondisi erupsi dan di sana juga gelap, maka kami arahkan ke Nobu. Untuk cuaca dengan erupsi masih tetap berlangsung, tetapi musim landai. Tidak begitu ekstrim seperti kemarin. Sehingga tidak menyimpulkan halangan bagi kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.